Saat ini ada sekitar 25 petugas KPU kota Samarinda yang terkonfirmasi positif, usai proses penghitungan suara pilkada 9 Desember 2020 lalu. Bahkan satu orang meninggal dunia, usai terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini ada dua komisioner KPU yang terkonfirmasi, namun semuanya melakukan karantina mandiri dan mulai berangsur membaik. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus men-tracking seluruh keluarga dan orang yang kontak langsung dengan petugas KPU kota Samarinda yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan melakukan tes swab. Meski begitu, Kepala Dinas Kota Samarinda, Dr. Ismet Kusasih menjelaskan, penyebaran COVID-19 di Samarinda sudah menurun dan menghimbau masyarakat untuk ketat menjalankan protokol kesehatan. Jadi kalau soal klaster itu tidak bermakna. Nah, yang paling penting sekarang adalah memutus rantai. Makanya ini beberapa hari kan yang beberapa orang terkonfirmasi positif, yang dari KPU kita bantu swab anggota keluarganya dan segala macam. Nah, itu yang paling penting. Alhamdulillah lah saya lihat penambahan kasus kita dari hari ke hari ya sudah terkendali. Ya, kita bersyukur karena protokol kesehatan selalu bisa dijalankan. Saat ini, kantor KPU Samarinda melakukan kegiatan perkantoran di rumah selama waktu yang belum ditentukan.